Saya Hadi Susilo Arifin, saat ini saya sedang berada di Sirikit Garden yang berada di depan Cakucak, Bangkok City. Dan kita lihat taman di sini dengan luas 100 hektare. Ini merupakan persembahan raja kepada sang ratu ketika ratu Sirikit berusia atau berulang tahun yang ke-60. Kita lihat, sebagian ruang terbuka hijau di tengah kota, ini dipadukan dengan ruang terbuka bingung. Dan sangat cantik, merupakan taman publik dan tidak hanya semata-mata ruang terbuka hijau. Penuh dengan tanaman, tapi ternyata bisa menghadirkan wildlife. Kita dengar suara burung-burung. Ada gagak sebagai indikator dari udara bersih. Gagak merupakan salah satu bioindikator dan juga tanamannya macam-macam, terutama yang didominasi oleh tanaman Johar. Ini merupakan tanaman asli dari Thailand, yaitu Kasia Vistula, terutama Kasia Siam Mensis. Thailand dulunya berasal dari kata Siam. Saya tunjukkan, ternyata ada biawa. Jadi kehidupan liarnya bukan main. Selain burung, kita dengar ya? Iya. Nah, biawak juga bernan, belum jauh di sana. Saya masih berada di tengah-tengah kota Bangkok, yaitu di Queen Sirikit Garden. Dengan taman yang tadi saya sudah jelaskan, seluas 100 hektare. Dan ini kita berada di tengah sebagai focal point. Dan ada kolam yang dipenuhi dengan lotus atau teratai. Dan ini adalah simbol-simbol kerajaan. Dan juga latar belakangnya terdiri dari tanaman Bintaro. Dan saat ini kebetulan sedang berbunga warna putih. Kita bisa lihat. Mari kita coba lihat ininya, sekelilingnya. Oh, ya cantik. Dan suara burung masih terdengar non jauh di sana. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sebenarnya ada satu poin yang ingin saya tunjukkan, yaitu vertical garden. Tapi sayang, low maintenance bukan berarti dia... Ini tapi nampaknya pemiharaannya yang kurang. Sehingga kurang berhasil. Dan taman ini benar-benar berada di tengah kota. Yuk kita putar. Kita lihat. Terbukti ada gedung-gedung yang terlihat ya. Kemudian di sini. Dan ini di wilayah yang namanya Cakutak. 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 Jadi di sana ada satu mall. Kemudian ada pasar tradisional. Yang hanya dibuka di hari Sabtu dan Minggu. Dan ini adalah guide kita. Syakir. Dan juga ada yang dari Indonesia. Mbak Roro. Di sana ada dosen juga. Pak Kaswanto sehat. Hai Ibu dan Bapak. Jumpa lagi. Bye-bye.